Banyak yang penasaran dengan sosok pacar bule Nikita Mirzani yang kerap terlihat mendampingi sang artis. Pacar baru Nikita Mirzani, Antonio Dedola merupakan seorang polisi militer asal Jerman, seperti diberitakan tribun jatim. Baru-baru ini, Antonio Dedola juga dikabarkan akan menjadi mualaf seiring dengan keseriusan hubungannya dengan Nikita Mirzani. Menanggapi kabar itu, sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru memberikan tanggapannya. Fitri Salhuteru mengatakan agama merupakan sebuah prinsip, jadi ia tidak ingin ikut campur. Kalau masalah agama itu kan masalah yang prinsip ya, tentu saya nggak mau menanyakan itu, kata Fitri, dikutip dari wawancara di kanal Youtube Kiai Haji Infotainment, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Fitri menambahkan Antonio Dedola tertarik bertanya terkait agama Islam pada suaminya. Tapi dari Antonio sendiri karena melihat keluarga saya agamanya muslim ya dia tertarik untuk bertanya, tambahnya. Hal itu lantaran suami dari Fitri Salhuteru dulunya juga seorang mualaf. Fitri Salhuteru juga mengatakan dia tidak pernah memaksa sang suami untuk memeluk agama yang sama dengannya. Lebih lanjut wanita berusia 49 tahun ini menambahkan, dalam sebuah keluarga harus memiliki keyakinan yang sama. Fitri juga memberikan analogi dengan ungkapan, satu keluarga harus satu perahu. Dalam wawancara tersebut, Fitri juga membeberkan awal Antonio Dedola berhubungan dengan Nikita Mirzani. Ketika itu Antonio belum mengetahui sosok Nikita Mirzani sebenarnya. Fitri juga menambahkan, dia sempat memberi nasihat untuk Antonio setelah mengetahui kebenaran sosok Nikita Mirzani.